The strongest ninja has arrived Nah kita langsung bahas ulik detail di gameplay Kita langsung masuk aja ke gameplaynya Let's go Oke guys kita udah masuk di gameplaynya kali ini Nah gue bakal coba bahas dulu Nah kalau kalian main Benedetta Kalian bisa hold basic attacknya kayak gini Kalian bisa lepas Nah intinya basic attack dari Benedetta ini fungsinya ada dua Selain kalian basic attack biasa Kalian juga bisa penuhin energi pedang Yang dibawah bar birunya Atau bar mananya si Benedetta Nah intinya kalau kalian mau nge clear minion Sebisa mungkin kalian untuk level awal Kalian gunain skill 1 bisa juga Kemudian kalau kalian mau hemat mana Jadi holding kayak gini tuh penggunaan mananya gak ada ya guys Jadi kalau kalian mau hemat mana di awal mungkin Kalian bisa dengan yang nge charge gini ya Jadi kalian hold kalian tahan basic attacknya Jadi bikin si bar pedangnya penuh Kalau bar pedangnya penuh kalian gak perlu hold terlalu lama Untuk biar bisa si Benedetta nya dash ke depannya Nah intinya untuk nge trigger hal ini Untuk lebih mudahnya Kalian bisa dengan basic attack Untuk penuhin bar pedangnya si Benedetta Kalau bar pedangnya udah penuh Otomatis kalian holdnya gak perlu lama-lama Kayak gue tadi di awal-awal game ya Tuh kalian skill 1 nya juga punya Dua damage yang dihasilin Jadi selebeu dari samping Kemudian serosot dari tengah gitu ya Jadi dia kayak sabat samping Sabat tengah Dan itu sabat tengahnya lumayan banget damage nya Jadi intinya dia punya dua damage hasil Dan ini ada funny cuy Oh Gila Udah kita kejar funny aja guys Jangan kan kejar Kejar Jadi ini hero guys ya Punya speciality chasing Intinya ngejar musuh ya Ah gak kena pula Masih jauh ya Ini ku hold Kemudian kita Nah sakit banget itu Jadi intinya Ini hero tuh punya trick Buat hemat mana juga ya Kalau misalnya kalian belum punya blue buff Kalau misalnya kalian dirusu blue buff kalian Sebenarnya terlalu bermasalah buat ini hero ya Karena nih hero masih punya trick juga Untuk bikin hemat bar birunya ya Oke kita retry aja Ngapain gitu ya Aldos yang ambil-ambil buff gitu loh Ini kita lebih butuh gitu ya Kita bakal coba kasih lihat juga Gameplay hyper carry Kalau misalnya nanti bendita udah rilis di original server Ini mungkin kita coba Hmm Kita bisa majuin Kita skill 1 Hmm Oke gak kena ya Dan skill 2 dari bendita Buat kalian yang belum tau Oh nice banget tuh hooknya sih Ulti Skill 1 Kita bisa dikit lagi hook Nah gue juga pake killing speed Dan skill 2 nya dari bendita ini Immune ya guys ya Intinya kalau kalian mau kena CC Kena hook Asalkan casting timenya pas Jadi pas kalian skill 2 nya itu pas Itu bisa banget bikin si bendita nya Immune ya Oke Gue otw dulu bikin Item Dasarnya dulu Kemudian gue bikin BOD Yang penting dari hini hero itu Speciality nya burst Intinya damage nya itu memang Langsung besar gitu ya Dari awal game Otomatis Dibantu dengan BOD Bisa kebantu banget Untuk hini hero Ya dalam segi damage ya Skill 1 nya itu udah sakit banget cuy Dengan dipaduin dengan Holding basic attack Kalian lepas Kemudian skill 1 Itu udah sakit banget guys Jadi Tuh Sakit banget loh ya Jadi dia di Selebel samping Seroset tengah tuh Wah sakit banget Nah kita bisa mungkin ulti Dan juga kita skill 1 Bisa banget Banyak combo yang bisa dihasilin ya Untuk nih hero Biar fungsinya bisa Untuk ngegenking Dan untuk kombonya Gue bisa liat banget Kalian bisa ulti dulu Kemudian kalian skill 1 Atau kalian paduin Dengan basic attack ya Jadi intinya Pinter-pinter kalian penuhin Bar pedang yang ada pada Benedetta Kalau misalnya bar pedang Benedetta nya penuh Cepet banget buat kalian Untuk aktifin hold basic attack nya Ah di reset kayaknya nih Iya loh Oke kita commit nya aja dulu guys Kita clear Nah kalau misalnya kalian bar pedang nya gak ada Itu kayak kalian holding Untuk basic attack nya tuh agak lama ya Jadi itu bisa mungkin Sebagai tips dan trik juga Buat kalian nanti Kalau misalnya Benedetta udah main ya Atau ya bukan main Intinya udah rilis di original server Udah main gak tuh Dan otw kita bakal bikin dulu BOD guys Oke clear aja cepet nih minion Jadi ya udah lumayan lah cuy ya Untuk Benedetta kurang lebih Mungkin dasar dari Cara main Tips and trick nya juga Bikin hemat Benedetta nya bar birunya Bisa mungkin kalian terapin Yang kayak gue bilang di awal ya Kalian hold Kalian lepas Kalian bisa skill 1 Udah sakit banget Itu ke health card nya ya Oke Ah gak dapet gue Malah dapetnya Mia pula yang ke kill ya Kalau misalnya kalian mau Cara nambahin bar pedang nya Bisa banget dengan cara basic attack Atau dengan gunain skill 1 nya Jadi skill 1 nya kalau kena Bar pedang nya bakal cepet juga nambah Otomatis kalian kalau holding nya pun Gak terlalu lama ya Nah skill 1 Gak kena Jauh banget itu bar Oke Udah lah ambil aja lah tuh Blue buff lah Rusuh banget di advanced server nih guys Ya rebuh-rebutan gitu loh buff nya loh Oke Kita basic attack Nah nice Sabar dulu cuy Dan dia juga immune gitu ya Dari effect slow skill 2 nya Jadi paten banget lah guys Kita coba Lepasin kita skill Ah gak bisa gue silent Gue kena silent cuy Tadi dari si health card nya Gak bisa gue skill Jadinya ya Oke Sabar dulu guys Kita coba commit nya dulu Bisa kita lepas Kita skill 1 Tuh Jadi kalau mau combo tuh Banyak lah dari ini hero ya Bisa ulti dulu Intinya kenapa Gue bilang ulti nya dulu Kalian penuhin dulu Bar pedang nya Jadi kalau misalnya ulti nya ini Kena ke musuh Bar pedang nya bakal penuh Otomatis kalian langsung bisa Komboin dengan skill 1 Atau kalian mau basic attack dulu Baru kalian skill 1 Juga bisa Nice banget gue yang kena dong Buff nya Gak macem-macem Gak apa nih ya Gue dapet buff nih Bisa kalian langsung skill 1 aja Keminian Langsung ke clear Dengan cepet banget Ini aja gue Bia udah belum jadi cuy Udah mulai sakit gitu ya Itemnya Dan dalam segi damage Udah sakit banget gitu loh ya Oke Sabar dulu Kita coba rotasi Jadi mungkin Jadi gue liat HC nya di atas ya Oh di kebawah dong Ya udah lah Kita clear aja dulu atasnya Jangan sampai ancur dulu taretnya Ke 1 1000 udah guys Demain cuy Oke kita coba ke turtle ya Ke turtle Langsung aja Ke 1 Jadi ini hero ya guys Buat kalian mungkin yang nanyain bang Apakah ini hero patut untuk pakai Item attack speed Sebenarnya sih bisa Untuk nge-trigger Dari Bar pedangnya si Benedita Biar cepet aktif lagi ya Gitu ya Cuman Ya mungkin gak Boleh Banyak-banyak Mungkin gue bisa bilang ya Kayak mungkin Cuman 1 Corruption shot Mungkin masih bisa Yang tapak ninja ya Oh nice banget Gue komponya pun jalan Double kill kita cuy Mantep banget Tadi gue langsung Ulti plus kena Semua damage Dari ultinya Jadi ultinya ini Dia langsung dash ke depan Dan meninggalin sayat-sayatan ya Kayak animasi scene yang tadi Si Benedita di awal gitu loh Jadi dia nge-skill Atau dia selebeo lewat Tiba-tiba pedang di belakang Kayaknya sayat ya Keren banget lah Pokoknya dari segi Konsep nih hero Itu udah keren banget lah Kayaknya Gue liatnya tuh kayak Dark girl banget ya Dark girl apa? Dark girl Cewek hitam apa ya Nah Udah sakit banget Terus ini damage dari kita Bikin untuk si Benedita nya Dari segi Hold basic attack 1422 Damage dari Hold basic attack Benedita Sakit banget cuy Jadi dengan modal BOD dulu ya Jadi kalau misalnya Kalian holdnya terlalu lama Itu bisa bikin Reset holdnya Otomatis Kalian payah hold lagi Dan kalian baru lepas gitu ya Ini kalau misalnya Bar merahnya udah lepas Dia bakal langsung lepas juga Cuma bisa skill 1 Oh Cingus banget gue sama Aldus Gila Wah gila Langsung udah hilang Udah pokoknya lah ya Kita coba ambil aja dulu Buffnya Nah jadi Intinya yang Gue bisa sampein Bukan maksudnya Wah Mungkin Abang kayaknya kurang kill Cuma 404 Cuma yang bisa gue sampein Ya pastinya Konsep Cara mainnya Buat kalian mungkin Yang bisa mainnya lebih dari gue Mantep banget lah Berarti Yang gue ajarin berhasil lah ya Intinya yang gue Coba kasih tau Di video kalian itu Berhasil ke kalian gitu ya Intinya ya Cara main dasarnya Cara genking Cara combo Mungkin kalian bisa coba Kalau misalnya kalian mau coba dulu Atau kalian tunggu Advanced server Rilisin si Penderita Untuk ke original servernya Kurang lebih kalian udah tau Konsep Eh Ngiseng sih ini ya Oh mampus lu Ayo Sini maju Gue punya immune Gue punya ulti Ulti kita immune juga cuy Ini kita bisa ulti Kita bisa skill Sakit banget Udah langsung Ilang Aldusnya cuy Ya macem-macem Kalau Aldus ya Kita immune nya tuh Punya 2 skill ya Jadi dari skill 2 nya Immune Kemudian ulti nya juga Immune ya guys ya Intinya dia kayak Apa ya Skill 2 nya lance Gitu dia Bisa immune gitu Dari segala basic attack Bahkan dari skill Dan Sedifit gitu ya Belum siap gitu loh cuy Gue kill nya baru 5 Udah konsit divit Ya ampun Oke nah kurang lebih gitu ya guys Siap pembahasan yang bisa gue sampein Lebih bagus lagi Kalau kalian main Tiba-tiba kill dan assist nya Bahkan kontribusi kalian Oke PP juga sih masih gue Itu lebih dari gue punya Intinya yang gue bahas Dan gue kasih tau ke kalian itu Berhasil berarti intinya ya Jadi bukan maksudnya Istilahnya ada yang lebih jago Atau enggak Bukan Intinya Seberapa berhasil Gue Ajarin kalian Atau kasih tau kalian Tips dan trik main Di video ini Untuk Masalah hero benedita cuy Jadi kurang lebih gitu Untuk video kali ini Jangan lupa guys ya Di like Di komen Dan di subscribe Ditunggu untuk video gue selanjutnya Dan Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax